Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong menginginkan agar pelaksanaan pasar murah di Tabalong yang bekerja sama dengan TPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat rutin digelar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat Kabupaten Tabalong dan menekan laju angka inflasi. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Saviani ketika diwawancarai usai meninjau hari terakhir pelaksanaan pasar murah yang digelar TPID Provinsi Kalsel bekerja sama dengan TPID Kabupaten Tabalong di Taman Giat, Kota Tanjung pada Kamis 25 Mei 2023. Bupati Anang menilai masyarakat Tabalong terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan pokok yang ada di pasar murah ini. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tabalong bakal berencana untuk mengusulkan kepada Pemprov Kalsel agar pelaksanaan pasar murah ini rutin digelar di bumi Sarabakawa. Jika memang dipandang terlalu kita akan mengusulkan kepada Tuan Tuan Nol agar pasar murah rutin dilaksanakan dan kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama ya. Tadi saya sudah instruksikan kepada Kepala Binas Ketahanan Pangan, kalau perlu kita laksanakan pasar petani ya setiap hari minggu, apakah sebulan sekali atau dua minggu sekali. Maksudnya apa? Supaya ada perimbangan untuk menyalahkan harga di pasar ya. Bupati Anang menambahkan selain untuk membantu kebutuhan masyarakat, dengan adanya pasar murah ini juga merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan angka inflasi di Kalimantan Selatan. Diketahui berdasarkan Badan Pusat Statistik, angka inflasi year on year April 2023 Provinsi Kalsel berada di angka 5,47 persen, sedangkan Kota Tanjung berada di angka 4,7 persen. Angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi year on year nasional, yakni sebesar 4,33 persen. Lava Arianti, TV Tabalong, melaporkan.